Terima kasih Kebencian unsur Sarah tertanggal 27 Maret 2021 di Samarinda yang akhir-akhir ini viral di media sosial dan kurang lebih dari tiga minggu terakhir. Di mana kejadian tersebut dilakukan oleh oknum anggota organisasi tertentu yang membuat keresahan masyarakat. Maka kami dari Forum Kepala Adat Dayak se-Kalimantan Timur menyatakan sikap sebagai berikut. Satu, kami meminta kepada kepolisian untuk segera melakukan tindakan dan memproses secara hukum positif sehingga menciptakan situasi aman dan kondusif. Kedua, kami sangat tersinggung dan keberatan atas ujaran kebencian yang dilakukan oleh oknum anggota ORMAS pada tanggal 27 Maret 2021 di Samarinda yang menentang dan mencari dayak. Ketiga, kami meminta kepada Ketua Umum ORMAS Gepak bertanggung jawab untuk menghadirkan dan menyerahkan anggota tersebut untuk diproses secara hukum adat ataupun hukum positif. Keempat, kami meminta kepada seluruh masyarakat dayak agar tetap tenang, menjaga silaturahmi dan tali asih persaudaraan suku-suku lainnya yang ada di Pulau Berneo maupun pulau lainnya. Yang kelima, saya selaku Ketua Umum Forum Kepala Adat Dayak se-Kalimantan Timur menghimbau kepada seluruh kepala adat mulai dari tingkat kampung, desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, dan kota untuk tidak terprovokasi dengan masalah ini. Demikian pernyataan sikap ini saya sampaikan pada hari ini, Sabtu 17 April 2001. Terima kasih. Kami dari Gerakan Pemuda Dayak mewakili pemuda-pemuda Dayak di Kalimantan Timur Menyatakan sikap bahwa kami mengutuk keras tindakan sikap baik itu kata-kata, baik itu emosional, baik itu ekspresi yang terjadi Yang mengatakan mana Dayak, mana Dayak Nah disinilah Dayak saat ini. Kami pemuda-pemuda Dayak tidak terima akan hal itu Dan kami minta agar segera diselesaikan dengan bijaksana, baik itu hukum adat dan hukum positif Terima kasih. Adil Katalino, Bajur Amin Keselaruga, Basingat Kejubota Harus, Harus, Harus